Hai guys welcome back to my YouTube channel hari ini aku mau ngebahas salah satu produk British cult favorite banget dan ini sebenernya brand yang udah lama banget aku incar gitu cuman karena dulu tuh cuman ada di London jadi it's very hard to get tapi sekarang udah ada di Indonesia dan kalian bisa beli di Guardian dan brandnya adalah beri M jadi ini semua kalian bisa beli di Guardian dan mereka tuh bener-bener brand yang baik menurut aku ya mereka itu quality free dan juga udah vegan jadi menurut aku bagus banget nah jadi hari ini aku tuh pingin create makeup look dari British Superstar yaitu adalah Dua Lipa dan disini makeupnya si Dua Lipa tuh lebih kayak cranberry purplish tone gitu dan ini tuh cocok banget sama palet yang aku pilih dari beri M yang aku bakalan guna itu si White Life ini dia ada dua jadi ada warna-warna yang harus aku pakai dari dua palet ini tuh warnanya seperti ini jadi kita bakalan ambil dua warna yang agak purplish gitu dari dua palet ini terus barang-barang ini semua pokoknya aku belinya di Guardian Grand Indonesia karena situ tokonya lengkap banget dan produk-produk beri M lengkap jadi kalau kalian tertarik kalian jangan lupa ke Guardian di Grand Indonesia ya oke Oh ya aku ada yang kelupaan jadi beri M itu sebenarnya terkenal banget sama kuteknya mereka ini aku udah pakai kuteknya warnanya kayak purplish gitu biar sesuai sama makeup look hari ini aku pakainya itu yang bentar yang ini Crystal Rock textured nail paint dari beri M yang warnanya purple agate seperti ini ini warnanya nah jadikan karena sekarang tuh lagi pandemi aku tuh jadi balik ke nail polish yang biasa gitu karena kalau pakai gel tuh sekarang ribet banget buat pergi ke nail salonnya ngapusnya retouchnya dan menurut aku kayak kalau bisa kita bisa sendiri ya sendiri aja gitu kan dan warnanya dan hasilnya tuh bagus banget karena aku suka formulanya si beri M dan karena emang dia juga emang terkenal banget sama si nail polishnya so I recommend you guys to check it out Oke without further ado let's start with the makeup Oke jadi yang pertama aku mau pakai si tinted balm nya dia ini aku kalian mau moisturize bibir aku aku karena aku bibirnya kering banget ini yang wildlife tinted balm dan dia yang warnanya antin red seperti ini warnanya aku akan pakai jari aja aku mau pakai tipis-tipis supaya bibirnya tetap termoisturize karena hari ini mau pakai lipstick matte juga ya jadi sebelum pakai lipsticknya tuh aku selalu Moisturize bibir aku dulu Oke cantik sih dia warnanya ya kayak aku pikir warnanya bakalan kayak merah banget gitu kan ternyata pasti aplikasiin warnanya bagus banget Oke next produk aku mau pakai ini unicorn primer drops beauty elixir dari beriem tentunya jadi ini tuh untuk primer wajah dan dia tuh banyak banget ingredients yang bagus ini aku lihat ada acai beri ada goji beri terus ada watermelon ada tamarin terus dia tuh kayak semacam hybrid serum yang bisa nge-brighten sama hybrid kulit dan bikin kulitnya smooth and that's that's all what we want right jadi kita pakai ini teksturnya serum banget dan kulit aku pakai ini langsung kayak dingin gitu dan ini berasa banget sih terhidrasi lagi di daerah kering kulit aku tuh lagi lumayan kering gitu guys jadinya ini bakalan ngebantu banget buat kulit aku siap menggunakan makeup ya kan hasilnya tuh dia di wajah kayak sedikit ada techinessnya gitu which is good menurut aku karena bakalan bikin si foundationnya itu jauh lebih nempel ke kulit so I think we're good here aku suka dan dia kayak bikin ada sedikit glownessnya gitu ya kayak kalian bisa lihat ya di kamera ini kelihatan banget ada glowingnya gitu aku jadi viewfinder juga kelihatan ada glownessnya gitu so we're gonna move on to the next step which is foundation or foundation aku mau pakai ini all night long full coverage foundation dari beriem aku pakai yang warnanya oatmeal seperti ini mau disini ya jadi foundation ini nih ya cleannya itu bakalan nge-cover your skin bener-bener sampai lama banget gitu long wearing terus dia smooth creamy formulationnya easy to blend dan juga lightweight dan dia ada vitamin E sama antioksidan fruit extract menarik ya full coverage foundation tapi dia bakalan bikin kulitnya healthy let's try aku nggak pernah coba ini Oke semoga warnanya pas ya ini moment of truth I think it's my shade sekarang tuh kayak nyari foundation susah banget guys karena aku tuh sekarang ternyata udah lebih pil daripada biasanya kan karena ini teksturnya matte jadi aku bakalan langsung blend per bagian dulu kalian lihat ya aku kan banyak banget jerawat ya sekarang makanya aku butuh yang lebih full coverage so let's see uh ini Shakennya pas banget sih di kulit aku aku jujur aku jujur seneng banget padahal sekarang kayak agak susah gitu kayak aku terlalu gelap jadi teksturnya kayak liquid gitu jadi aku lebih seneng yang seperti ini Oke ini aku udah pakai setengah-setengah aku bakalan zoom biar kalian bisa lihat hasilnya seperti apa menurut aku ini bener-bener matte to the touch banget sih udah nge-set nih di kulit I think you don't need a lot of powder with this foundation dan kalian bisa lihat cukup banget nge-cover under eye dan lain-lain dan dia undertone-nya lumayan agak yellow which I like dan juga brightens my complexion so I like it dan aku bakalan terusin pakai satu muka oke oke guys guys ini aku udah selesai pakai foundationnya I think the foundation is so matte matte banget yang menurut aku bakalan cocok buat temen-temen yang kulitnya oily dan ini bener-bener soft matte yang udah nge-set gitu di muka kayaknya kalian kalau nggak pakai powder ini juga bakalan aman aja gitu dan aku yakin banget nih kalau foundation tipe yang kayak gini ini beneran bakalan long wearing banget karena dia tuh aku kayak gini udah nggak ada lengket sama sekali di kulit jadi ini menurut aku foundationnya lebih cocok untuk yang kulitnya oily ya guys nah kita akan lanjut lagi ke concealer ini aku mau pakai all night long full coverage concealer juga ini dari beriem ini lumayan terkenal nih di blogger-blogger tuh dulu kalau blogger dari UK suka banget sama concealer beriem so let's try aku ambil nomor tiga yang cookie konserernya lebih liquidy daripada si foundationnya menurut aku dan tipnya kecil banget deh aku suka banget kelihatan nggak kalian bisa lihat tipnya kecil banget gitu jadi kayak precise banget nih aku bakalan tutupin beberapa area-area yang belum ketutup sama foundationnya terus untuk foundationnya sih menurut aku dia lebih ke medium coverage ya karena ini jerawat aku masih kelihatan dan sebisa mungkin kayaknya jangan di layer deh karena tipe foundation yang matte kayak gini kalau di layer dia bakalan too much gitu kayak bakalan terlalu heavy on the skin biarpun ini enggak berasa ya dia ringan banget sih menurut aku kayak kayak berasa formulanya tuh yang liquid to powder gitu kalau di aku ya mau kasih tau juga kalau kulit aku tuh kombinasi jadi emang bagian beberapa part tuh bakalan kelihatan lebih dry karena kulit aku aku lately lagi super duper kombinasi banget konsilernya sih nggak se matte foundationnya ya jadi ini kayaknya bakalan bagus untuk yang kulitnya normal juga Wow look at my skin ini kayak flawless banget sih menurut aku kulitnya tapi emang aku nggak bisa bohong kalau ini ada sedikit dry patches aku kayak klinks gitu makanya aku bilang ini foundationnya bagusnya untuk kulit yang oily banget kalau kalian kulitnya lebih kombinasi atau dry mungkin kalian harus lebih maisturize lagi karena ini aku udah bener kayak nggak perlu pakai powder ini udah oke banget gitu Oke the last step aku mau pakai ini ready set smooth loose setting powder ini dia klaimnya oil absorbing dan anti-shine dia tuh tipikal yang kayak translucent powder gitu Jadi kalau aku pakainya sedikit aja aku bakalan pakai di under eye dan ini aku pingin tes dulu dia smooth banget sih ini si powdernya dan bakalan pasti bikin kulitnya kayak super flawless gitu aku bakalan pakai di under eye aku kalau menurut aku si complexionnya beriem yang dari tadi aku pakai itu bener-bener bagusnya buat kulit oily sih karena di aku ini lumayan matte dan aku udah lama banget nggak pakai foundation semat ini jadi buat temen-temen kalau yang kulitnya oily I think you're gonna love this product aku bakalan pakai dikit aja karena menurut aku sih foundationnya udah super nge-set di kulit aku jadi I don't need too much powder next buat complexion aku mau pakai ini staycation bronze palette dia tuh ada dua gitu ini bagus banget sih menurut aku karena dia ada warna yang lebih cool tonnya gitu kalau warna yang lebih cool ton ini bagus untuk nge-contour terus yang ini dia kayak ada shimmer bronzernya gitu supaya kelihatan lebih healthy glow jadi kalau yang pertama aku bakalan campur dulu untuk bikin glowynessnya gitu bakalan campur dan kalian juga bisa pakai ini secara terpisah gitu guys jadi I think ini bagus banget dia nggak terlalu pigmented jadinya bagus menurut aku kalau bronzer atau kayak contour yang terlalu pigmented justru aku nggak terlalu suka karena menurut aku dia bakalan nggak bisa dibuild gitu aku lebih suka tipenya kayak gini dan dia formulanya soft banget jadi gampang untuk nge-blend aduh ya tuh jadi kalau kalian belum tahu produk beriem beriem tuh dulu terkenal banget 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 waktu aku masih sering nontonin blogger-blogger dari UK gitu jadi ini tuh salah satu produk yang emang udah lama ada gitu dan dia tuh dulu terkenal banget sama nail college nya tadi kan aku udah bilang terus sekarang makeupnya dia tuh banyak banget yang berwarna gitu jadi beda banget dari yang lain menurut aku jadi I think it's a good thing kayak di Indos karena udah ada beriem karena jadi kalian bisa cobain kayak makeup-makeup dari UK gitu kan oke nextnya adalah aku mau pakai ini blusher palette dari beriem aku kemarin pick up ini karena mereka ada empat shade gitu aku suka jadi kita bakalan lihat sebenernya dia juga ada kayak warna yang yang neutral gitu untuk kalian pakai kalian bisa pakai untuk di complexion kalian aku mau nyotek dulu si cantik ini pakai blush nya warnanya apa ya dia sih sebenernya blush nya kayak nggak terlalu kenceng banget ya tipikal banget sih kalau misalnya Western tuh nggak terlalu suka blush yang nyala banget which is nice karena disini aku punya option itu si warna pink ini dan ada sedikit yellow which gitu jadi aku bakalan combine aku bakalan pakai cuma di cheekbone aja nggak terlalu di tengah gitu karena si dua lipat tuh kayak cheekbone nya kayak yang keliatan banget gitu ya jadi kita bakalan pakai cuma di bagian sini for the eyebrow aku mau pakai ini browow pencil and brush ini yang light medium ini warnanya cocok banget kayaknya untuk alis aku dan dia spoolie nya kecil aku suka nih yang spoolie nya kayak kecil gini aku selalu bilang ke temen-temen karena kalo misalnya spoolie yang kecil tuh kayak lebih bakalan gampang untuk gak spoolie eyebrow nya sebenernya kalo eyebrow nya si dua lipat dia kan kayak sangat-sangat blush with naturally bushy eyebrows sedangkan aku enggak jadi aku bakalan bikin alis aku seperti biasanya cuman agak lebih sedikit tebel gitu kali ya so let's start ini formulanya kayak lebih waxy gitu jadi bakalan long lasting kayak ini makeup-makeup beri em tuh semuanya nge accentuate long lasting gitu ya soalnya dari foundation nya juga sangat-sangat matte dan ini eyebrow pencil nya juga waxy banget aku bakalan selesain alis aku setengahnya lagi and I'll be right back oke aku sekarang mau pake si take a brow shape and divine brow gel nya dia ini aku pake yang dia ada shade nya gak ya ini gak ada deh coba ya soalnya ini kalo aku liat alisnya warnanya terlalu gelap untuk aku so, aku mau pake ini by the way pencil alisnya bener-bener yang super waxing gitu jadi bakalan bikin anak-anak rambut kamu stay in place banget so it's a good thing ini juga dia kayak waxy gitu bukan formula yang terlalu basah jadi bakalan bikin alis kamu nurut gitu oke oke sekarang kita masuk ke fun part nya yaitu eyeshadow aku pake dua yang wildlife eyeshadow ini dua palet nya aku pilih karena aku butuh dua warna dari sini ini yang snow leopard sama satu lagi ini yang wild tiger jadi pertama aku bakalan pake yang wild tiger dulu karena aku mau ambil warna coklat ini untuk jadi face eyeshadow aku aku bakalan ambil dulu warnanya yang coklat ini kalo kita liat dari eyeshadownya sedua lipat dia tuh soalnya awalnya ada sedikit warna coklat gitu dan dia lebih kayak smoky jadi kita bakalan wow ini eyeshadow nya pigmented banget loh guys tuh dikit doang langsung kayak keluar warnanya untuk warna yang kedua aku mau ngambil yang warna agak reddish tone gini untuk ngebuild smokiness nya gitu tapi dikit aja kita gak mau bikin ini terlalu kayak warnanya orange gitu kan tapi aku butuh sedikit dimensi gitu supaya lebih warm matanya juga kita bakalan kayak bikin matanya agak sedikit panjang karena si dua lipat tuh matanya gitu terus smoky oke now the fun part kita bakalan pake warna yang ungunya ini namanya pounds ini yang warna ungu yang paling penting di eyeshadow look ini aku sebenarnya nyontek dulu si matanya dua lipat kita bakalan pake dia di outer and inner corner wuuh so pigmented sih ini warnanya langsung kayak agak takut dikit oke aku bakalan sedikit blend biasanya tuh kalo bikin warna purple itu paling susah dipalet tapi ini warna purple nya bagus banget so good job kita bakalan terus intensify the color disitu kita blend sekarang aku mau pakein dua warna ini aku bakalan mix terus aku mau taro di lower lash line aku harus hati-hati banget jangan sampai terlalu bawah terus kalo aku liat tuh disini dia tuh warna dia kayak dibelakangnya tuh kayak ada sedikit cat eye nya gitu jadi aku mau campur warna ungu ini sama yang pro jadi dia agak warna coklat gitu ungunya kita akan campur mix mix dan aku bakalan pakein dia di outer corner dan dia kayak wing gitu sih shape nya tadi yang aku liat jadi kita bakalan try to mimic that even though my eye shape is different buat bikin supaya mirip dua lipah tapi karena ini inspired ya pasti gak satu muka beda ya say yang satu bule yang satu asian gitu dan blend it again nah ini tadi ada sisa yang untuk di atasnya aku tinggal tambahin ke bawah jadi ini dia tuh kayak belakangnya agak wing gitu makanya kita harus nyambungin yang atas ke yang bawah ke atas ya untung mau apa sih duduk ingat paling penting blend pake kuas yang bersih ini tadi kuas aku bersih tapi dia udah tena si purple tone nya jadinya agak sedikit ada ya ambil lagi kuas yang bersih untuk di bagian atas oke terus untuk shimmer nya aku mau ambil dari si palet wildlife ini yang snow leopard karena dia ada warna yang purple nya gitu yang cantik banget yang ini namanya pray aku bakalan coba pake tangan dulu wow so smooth i think we almost done with the eyes ini aku mau ambil sedikit warna lagi aku mau ambil warna ini yang kingdom dari palet yang satu lagi ini yang wild tiger aku bakalan ambil sedikit karena si dua lipat tuh kayak di matanya ada sedikit gold shimmer nya juga jadi aku mau nambahin dikit dan supaya look nya tuh gak terlalu dingin gitu soalnya ini ungunya lumayan agak dingin gitu wooo ini kayak bener-bener out of my comfort zone banget sih warna ungu gitu kayak purplish eyeshadow gitu i think we almost got it i think we almost got it aku mau bikin dia lebih sedikit smokey lagi pake warna count sama pearl ini dari yang wild tiger itu kita blend again wah disini blending is the key to succeed oke jadi disini ada warna namanya felling aku mau ambil sedikit aku mau ambil sedikit untuk di inner corner karena inner cornernya si dua lipat tuh terang gitu kayak lumayan putih so we have to mimic that too disitu kita ambil blush eh brush yang bersih lagi mungkin dia lebih natural oh my god kayaknya kita berhasil deh coba-coba tuh terlihat gak sih kayaknya berhasil oke kita sekarang mau pake mascara dulu ini aku mau pake mascara that's how i roll katanya untuk lift and curl the lashes dan dia juga waterproof disini aku bakalan cheat sih sebenernya selain pake mascara aku harus cheat pake bulu mata palsu karena dua lipat mohon maap bulu matanya cemah bulu matanya kayak bagus banget gitu tapi kita harus cheat ya ini si mascaranya dia lentur banget ininya aplikatornya terus dia aplikatornya yang tipikal plastik gitu bukan brush brush jadi ini synthetic brush gitu kalo aku pake mascara ya kayak seribu jam gitu lah sampe dia berusaha semaksimal mungkin akan aku terus ku terus tapi ini bagus banget ya kayak misahin bulu mata banget dan gak crumble gitu aduh kayak di kepala aku tuh dari tadi udah kayak tak ingin mas kayak udah berasa dua lipat gitu padahal aku dua lipat apakah aku hari ini dua lipat atau dua lipat? jawab Josephine jawab editor jawab editor hehehe dua lipat gak sih? tanya sama editor ini maskar ini maskaranya bagus sih aku suka ini maskaranya bagus sih dia bener-bener bikin kayak bulu matanya misah gitu dan bagus deh panjang tebel oke bawahnya aku bakal pakein ini juga dua lipat tuh ini bulu matanya yang baunya tuh panjang banget loh emang beda ya Asian sama Western tuh kayak bulu matanya mereka sih bener-bener bagus banget kayak bulu matanya Kim Kardashian juga kayak waw sumpah loh di atak gue dari tadi tuh kayak kayak talking in my sleep and I making myself crazy I love my mom wuh tapi ini bikin panjang banget nih misal lah bawahnya jadi dua lipat aku bakal pake bulu matah palsu dulu dan aku bakalan balik lagi, oke? next aku mau pake lipstick ini aku pake Matte Mi Up Matte Liquid Lip Paint ini yang warnanya kayak nudes gitu sebenernya gak ada namanya sih jadi pokoknya aku pas milih kayak nudes gitu dia dua nudesnya yang agak lebih coklat ada yang sedikit lebih pinkish gitu aku bakalan pake yang lebih coklat kita bakal pake dulu aku mau tambahin sedikit yang agak pink supaya campur gitu biar dia lebih dimensi biar dia lebih dimensi abis itu dia kayaknya lipsticknya sebenernya glossy jadi aku ada glossnya juga ini yang dead swell ini sebenernya lip lumper cuma dia karena warnanya bening bisa juga digadikan gloss terus oke aku bakalan tambahin ini di atas lipstick aku oke sekarang kita udah selesai looknya aku bakalan ganti baju dulu supaya lebih mirip transformasinya tapi ini kan tetap inspired jadi kayak aku bakalan pake yang aku punya so other effect so guys this is the final look inspired by Dua Lipa dan tadi dia tuh ada kayak pake gold earrings gitu cuman aku gak punya jadi aku pake gold necklace aja terus dia sebenernya blazernya warna abu itu cuman aku gak punya juga jadi aku pakenya warna hitam tapi menurut aku I think I nailed it terus aku tadi kayak belah rambut aku sebelah sini karena dia juga cuman rambut dia kan hitam banget ya kalau aku rambutnya copper what do you think about this look? comment di bawah gimana? menurut kalian aku berhasil atau enggak? dan tadi semua produk-produknya aku udah jelasin semuanya dari Barry M dan mereka itu udah available kalian bisa beli di Guardian semua produknya lengkap ada di sana jangan lupa juga untuk follow instagramnya Barry M supaya kalian gak ketinggalan kalau mereka ada produk-produk baru aku bakalan tulis instagram mereka and don't forget to follow me on my social media at Ludovica Jessica di Instagram, Twitter, and TikTok so guys that's all for today's video I hope you enjoy spending time with me and I'll see you guys in my next video bye bye